nah abah selamat tinggal disini abah pernah ngerasain hal-hal goib gitu gimana abah itu hal itu hal biasa ya kalau menurut abah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tv apa kabarnya saya doakan semoga sehat selalu jadi pada kesempatan kali ini saya sedang berada di sebuah pemakaman ya ini pemakaman umum yang ada di desa Ciketak ya ini namanya adalah sebuah pemakaman bojong ya dan disini ada sesuatu hal yang unik ya unik menurut saya kenapa karena disini ada sosok seorang abah ya abah engkus namanya beliau tinggal di sebuah pemakaman ini ya sendirian tinggal di tinggal di pemakaman ini sendirian yuk kita coba eee explore dan ini semuanya pemakaman loh lihat ini ini pemakaman semua dan abah tinggal disini nih ini di depannya juga ada pemakaman umum dan di depan saya sudah ada si abah kita coba tanya-tanya assalamualaikum mbah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wabarakatuh semoga hari ini di hari selasa ini selasa kan senantiasa memberkahi kita semuanya amin dari mana saya tuh dari channel youtube lebakerang tv bah jadi saya sekedar mau tanya-tanya nih ambas si abah abah tuh namanya siapa abah kus abang kus ya abang kus tinggal disini tuh udah berapa lama bah disini sudah masuk ke 77 kali won 77 kali won ya disini sudah nyampe ke 77 kali won alhamdulillah dengan atas rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan ke abah abah diberi kesehatan, diberi kewarasan diberi keberkahan tentunya ya amin setelah itu kenapa abah memutuskan tinggal disini bah lagi senang aja ya senang lagi suka kalau orang yang sedang suka lagi senang jadi gimana enggak enggak ngaruh ke tempat seperti apa apa lagi seperti di pemakaman seperti ini ternyata sudah merupakan kesenangan tersendiri gitu kan itu sudah merupakan kesenangan tersendiri bagi abah kita tahu buat orang lain ini buat abah itu suatu kesenangan ya tinggal disini ya itu suatu kesenangan dan ketenangan juga bah ya ketenangan, kesenangan itu sudah itu yang abah cari nah abah selamat tinggal disini abah pernah ngerasain hal-hal goib gitu gimana abah itu hal biasa ya kalau menurut abah sudah ya anggap biasa saja jadi seanggak sehingga tidak ada hal-hal yang aneh atau yang disebut asing gitu ya enggak semuanya sudah terbiasa jadi begitu lah kalau sudah terbiasa ada hal-hal aneh pun dianggap tidak aneh jadi biasa abah jadi itu sudah sesuatu yang ya biasa tiap hari mungkin abah udah udah dianggap biasa gitu habis sudah pada kenal sih dengan hal-hal seperti itu mah oh gitu udah kenal semuanya jadi sehingga dia pun enggak pernah ganggu bah enggak jadi begini ya kalau itu kalau kita sudah kena jadi dia pun enggak mau nakut-nakutin dong ya kalau seperti itu kalau kita udah kenal enggak mau dia mau ngapain ngeganggu kan sehingga jadi biasa lagi seperti kita aja kalau belum kena bawaannya kan curiga kalau kita belum kenal akan tetapi kalau kita udah kenal ya tak kenal maka tak sayang gitu ya lah ya nah itu seperti itu ya ngomong-ngomong ini area pemakaman di desa Ciketakan sangat luas ini berapa ratus bata apa berapa hektare ini bah saya lihat luas ini sekitar dua hektare setengah ini berarti abah sendiri yang jaga disini yang mengolah dijaga kebersihannya gitu ya ditata sedemikian rupa agar supaya punya kesan indah gitu ya agar supaya enggak kesannya takut gitu kan jadi sehingga ditata sedemikian rupa agar supaya seneng ketika kita kunjungan selaturahmi ke leluhurnya tuh gitu tapi kan ngomong-ngomong orang kalau denger pemakaman tuh bawahnya udah bikin merinding bah abah kan siang maupun malam tinggal disini sendiri apakah ada pernah kejadian yang yang di luar datang ke abah itu gimana banyak seperti itu jadi sudah dianggap enggak aneh terus ada juga tamu kan abah biasanya kalau dibilang kuncin tinggal banyak tamu yang datang ke abah untuk atau apa gitu banyak banyak dari mulai tamu satu masalah satu kan betul enggak kalau tamunya seribu berarti seribu masalah yang harus dipecahkan sama abah di sini kan gitu nah seperti itu tapi insyaallah semuanya juga Allah subhanahu wa'at'ala memberi jalan memberi jalan tadinya enggak keluar jalannya pusing orang tersebut untuk memecahkan masalah kalau enggak kelar-kelar ternyata sudah ketemu dengan abah eh kelar dengan sendirinya kan gitu tapi kan sekarang sudah mau masuk ke area politik begitu banyak pejabat yang datang ke sini minta didoain sama abah gimana tuh banyak banyak apalagi kemarin tuh cetak pilihanku banyak sekali kemarin kemarin mungkin doanya abah ini manjur makanya banyak pasien yang datang ke sini abah bukan bukan manjurnya doa abah itu sudah dari sananya derajat orang tersebut harus naik dipilihanku kemarin kan gitu abah cuma ngomong sebentar ya Allah beri kesempatan anak itu derajatnya ditinggikan ya Allah cuma gitu doang kok selesai kan gak usah panjang panjang simpel aja gitu jika itu anak tersebut jadi kepala desa ya Allah tolong ya Allah beri kesempatan itu derajatnya tinggikan menjadi nomor satu di desa jadi ke kepala desa oh basa basa gitu aja kok doanya gak ribet oke ada pesan pesan gak untuk seluruh umat manusia gitu baik kalau menurut apa sih pesannya simpel gitu ya tidak tidak bertele-tele selalu ingat kepada Allah selalu ingat kepada Allah 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 subhanahu wa ta'ala simpelnya seperti apa ingat pada Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan mengucapkan Allah saja cukup kok ya atau yang disebut disini hasbi Allah oke hasbi Allah itu cukup bagiku hanya dengan engkau saja ya Allah simpel mudah gak usah panjang-panjang loanya nanti malah salah lagi bahasanya pakai ucapan yang simpel-simpel saja biar Allah gak pusing padahal gak pernah pusing yang pusing itu aja manusianya yang pusing Allah maka ya Allah maka segalanya Allah maka besar makanya jangan kuat ya jangan khawatir masalah ini kalau belum selesai pasti ketemu dengan penyelesaiannya abah suka pohon seri kersen suka ini makanan favorit makan favorit abah jadi ini yang nanam abah oke di tanaman ini tujuannya agar supaya udara pun enak gitu ya kemudian rindang sejuk tidak begitu panas amat betul kemudian yang terakhir ini adalah kesukaan abah dari sejak kecil saya juga suka ini manis loh itulah liputan saya kali ini dari rumah bangkus yang berada di area pemakaman bojong desa ciketa kecamatan kadu gede kebuatan kuningan jawa barat banyak petua bijak dari si abah semoga bermanfaat oh ya bangkus menjemput pemakaman ini dengan sebutan taman abadi terima kasih sudah menonton jangan lupa di like di share di komen dan di subscribe lebakerang tv nenden beja kerbeja kenen